Halo guys, balik lagi di channel kesayangan kalian Kali ini saya akan membuat tutorial cara menstabilkan video ketika video tersebut goyang-goyang Seperti video berikut ini, saya membuatnya di atas sepeda motor jadi sedikit goyang Kita akan menstabilkan gerakannya Tapi sebelum ke tutorial, seperti biasa saya mempersilahkan kepada kalian untuk men-subscribe channel ini Like, komen, dan juga share ya Oke, langsung saja kita ke tutorial lengkapnya Bisa kalian lihat disini videonya gerakannya kurang stabil ya guys Apalagi ketika melewati jalan berlubang Dan bagusnya lagi, kali ini untuk menstabilkannya tidak perlu menggunakan aplikasi tambahan Cukup menggunakan aplikasi bawaan di handphone yaitu Google Photo Seperti ini guys, kalian buka aplikasi Google Photonya Kemudian pilih video yang ingin kalian stabilkan Misalkan video yang tadi ini kita akan stabilkan Tinggal kalian klik saja videonya Kita tahan Kemudian pilih garis-garis 3 di bawah Di pinggir share ya guys Nah yang ini, gambar ini kalian klik Kemudian Disini kalian juga bisa atur-atur sepanjang apa untuk di-stabilkannya Mau sekecil apa Kita stabilkan saja semuanya ya Biar mudah Oke, kita stabilkan semuanya Kemudian pilih stabilkan di bawah Di kiri bawah Yap Kemudian tunggu sampai proses stabilisasinya selesai Waktunya cukup lumayan menyita waktu beberapa menit Oke, kita tunggu saja sampai selesai Dan sebentar lagi proses rendernya akan selesai Tunggu Ku menunggu Ku menunggu keputus dengan kekasihmu Siap Baca Oke, sudah selesai Ini merupakan hasilnya Dan kita pilih Simpan di atas ya guys Sorry Nah disini di atas ada menu simpan Tinggalkan simpan Dan diproses lagi ya guys Untuk lebih men-smoothkan hasilnya Jadi proses rendernya 2 kali Dan yang terakhir itu untuk menyimpan ke galeri Oke, sudah tersimpan ke galeri Kita kembali Nah, ini menjadi 2 bagian ya guys Yang sebelah kanan Itu merupakan video asli Dan yang sebelah kiri itu merupakan hasil rendernya Jadi, salahnya Saya tidak mengurangi waktunya Jadi tidak kelihatan bedanya ya guys Maaf Pokoknya yang sebelah kiri itu video paling baru Dan hasilnya sekarang menjadi seperti ini guys Nah, jadi sekarang gerakannya lebih smooth Atau lebih halus ya guys Tapi ini hanya untuk goyangan-goyangan kecil Kalau untuk goyangan-goyangan kasar Sulit untuk menghilangkannya ya guys Jadi, videonya bisa sedikit lebih stabil saja Tapi untuk goyangan-goyangan kasar Sulit untuk menghilangkannya Oke, mungkin demikian untuk tutorial kali ini Semoga tutorialnya bermanfaat Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini Dislike saja jika tidak suka Silahkan tulis di kolom komentar Apabila ada yang mau ditanyakan Sampai bertemu di tutorial selanjutnya Hiduplah dan bahagia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya